Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini ya Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini dia akan memberikan informasi Seputar Zil nih Atau Zilika nih teman-teman ya Nah seperti apa informasi dan update-an news Mengenai Zilika nanti bakal dibahas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol Subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe juga gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung kita keep in Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap teman-teman ya Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Zilika ya Kita check and check dulu mengenai kondisi market Zilika Oke disini market Zilika itu tumbuh sebesar 111,99% Teman-teman Wow ya Tepatnya Zilika saat ini tuh berada di rate 0,2136 teman-teman Wah kira-kira ada apa nih teman-teman Sehingga Zilika ini mengalami pump yang cukup parah teman-teman ya Sampai 100% loh teman-teman pertumbuhannya Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya ya Si Zilika ini mengalami pertumbuhan 1200% teman-teman ya Jadi transaksinya itu sat-sat-sat-sat gitu teman-teman Langsung aja boom gitu teman-teman ya Nah ini ada informasi yang harus Didi sampaikan ya buat teman-teman semua Nah lalu apa infonya bang langsung kita keep in Oke teman-teman disini Didi sudah masuk di twitternya Zilika nih teman-teman ya Kenapa harga Zilika bisa pump ya Arasannya karena ini teman-teman Dibacakan ya untuk tweetannya Pantai yang mengundang hari yang cerah dan Mojito yang sedingin es ya Miami adalah tujuan utama untuk pengalaman luar biasa Menjadikannya tempat yang sempurna untuk meluncurkan Metapolis Bergabunglah dengan kami pada 2 April ketika kami membuka pintu ke Metapolis Dan dunia kemungkinan yang sama sekali baru Catat tanggalnya teman-teman ya Disini dia mengingatkan catat tanggalnya Oke jadi disini teman-teman ya Untuk akun resmi Twitter Zilika ini mengumumkan teman-teman Bahwa mereka itu akan meluncurkan Metapolis atau Metaverse dari Zilika nih Dan mereka akan membuka pintu Metapolis ya Atau dunia Metaverse-nya pada tanggal 2 April di Miami teman-teman ya Jadi hal ini tentunya membuat banyak investor masuk ke dalamnya teman-teman ya Karena memang di tahun kemarin ya pada Desember kalau nggak November nih Tahun 2021 ya Zilika ini pernah memberitahukan di Twitternya Katanya kuartal 1 teman-teman Dia itu akan meluncurkan Metaverse-nya yaitu Metapolis teman-teman Nah kemarin sempat ditunggu-tunggu nih Januari kok nggak diluncurin ya Februari ya ternyata Jadi pada tanggal 2 April Mereka meluncurkan Metaverse dan membuka pintu Metaverse-nya di Miami teman-teman ya Jadi hal ini teman-teman ya yang membuat harga si Zilika ini tumbuh dengan pesat teman-teman Jadi pertumbuhannya sampai 112% teman-teman Wow ya Jadi buat kalian yang kemarin beli-beli di harga sekitar 900 rupiah teman-teman ya Itu kalian udah cuan banyak banget nih dari Zilika ini teman-teman ya Oke Oke dan disini dikutip dari textron.co.uk nih teman-teman Nah dimana 25 pemain Metaverse masa depan teratas teman-teman Jadi di artikel ini ya Mereka itu memberitahukan nih bahwa ada sekitar 25 pemain Metaverse masa depan teratas teman-teman ya Jadi dia disini itu ada yang namanya Meta atau Mark Zubok nih teman-teman ya Dan ada juga disini Microsoft teman-teman ya Dan banyak lagi Nah di antara 25 pemain Metaverse masa depan teratas teman-teman Disini itu ternyata ya di urutan 12 ya Ada kepala Metaverse NFTS Zilika nih teman-teman ya Oke Dimana disini Metaverse adalah Metaverse pertama yang dibangun dan didukung oleh blockchain terkemuka Zilika teman-teman Dan disini ya Metaverse itu menargetkan menjadi the next internet Dan akan diluncurkan secara publik pada bulan April tahun ini dengan grafik hiper realistis teman-teman Dan kemampuan untuk terlibat melalui gamification dan e-commerce serta NFT teman-teman ya Oke Jadi memang kalau kita melihat dari grafiknya si Metaverse-nya Zilika teman-teman ya Itu juga cukup keren lah teman-teman ya Itu sempat didesare di grup diskusi Telegram Didi untuk grafik dari Metaverse-nya Zilika teman-teman ya Dari tahun-tahun kemarin itu pernah didesare kok Dan jika kita lihat cuplikan Metaverse-nya itu teman-teman banyak sekali Di kota-kotanya itu ada papan iklan gitu teman-teman Nah ternyata disini teman-teman ya juga dijelaskan nih bahwa MetaPolis adalah ruang yang memungkinkan merek-merek mewah dan klien perusahaan Untuk menciptakan produk digital baru teman-teman ya Jadi mungkin nantinya dunia Metaverse Zilika ini juga diciptakan teman-teman ya Untuk memungkinkan merek-merek mewah dan klien-klien perusahaan menciptakan produk-produk baru dan mempromosikannya di dunia Metaverse Zilika ini Wow ya Jadi cukup menarik untuk Zilika Jadi gak salah nih teman-teman ya harganya untuk saat ini tuh tetap to the moon teman-teman ya Kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya Dan ini jika kita lihat teman-teman ini dia itu hampir menyentuh ATH-nya di ATH sebelumnya teman-teman ya Dimana ATH sebelumnya itu di level 3751 dan saat ini di level 3000-an teman-teman Apakah nantinya Zilika akan menyentuh ATH baru teman-teman Namun jika kita melihat untuk tanggal peluncurannya itu pada 2 April ya teman-teman ya 2 April besok teman-teman ya Jadi dirasa tanggal 1-2 April itu hipe-hipe-nya nih untuk orang-orang itu atau investor masuk ke Zilika ini teman-teman ya Jadi buat kalian yang masuk teman-teman tetap do you want reset dan harus pakai uang dingin teman-teman Serta jangan lupa kalian harus money management teman-teman Jangan all in gitu teman-teman ya Karena ini harga naik ya karena ada pengumuman Metaverse teman-teman ya Akan ada peluncuran Metaverse Zilika ini pada tanggal 2 April teman-teman Nah apa yang terjadi pada setelah tanggal 2 April ya Tentunya pasti ada yang TP dong Nah disitu kalian harus hati-hati teman-teman Kalian harus money management yang baik Oke teman-teman Oke namun tetap disini tuh ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat-sangat berbahaya Atau sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa